Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita jumpa lagi di dalam hikmat pagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu, satu hari saya mendapatkan sebuah kawetan WA. Di situ dikatakan bahwa kita punya dua telinga. Dan daun telinga kita jika dipasangkan akan membentuk sebuah hati. Dan di situ dikatakan jika kita ingin memahami hati seseorang, kita ingin mengerti hati seseorang, bahkan mengambil hati seseorang, maka kita harus lebih banyak mendengar daripada kita bercakap-cakap, daripada kita berkata-kata. Oleh karena itu, sama seperti kita dengan Tuhan. Jika kita ingin mengerti akan isi hati Tuhan, memahami akan hati Tuhan, bahkan mengambil hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus banyak mendengar akan suara Tuhan. Kita harus banyak mendengar akan firman Tuhan. Dan melalui hikmat pagi, kita diajar untuk kita lebih banyak mendengar akan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Bapak berikan untuk kami boleh dapat menjalani kehidupan satu hari lagi pada hari ini. Bapak, seperti hari-hari sebelumnya, Engkau selalu menyertai kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, hari ini kami terus ingin bersama dengan Engkau. Kami ingin terus merasakan akan kasih penyertaan-Mu. Oleh karena itu, ya Bapak, sebelum kami memulai segala aktivitas kami bersama dengan Engkau, kami ingin mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat, supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat mengenal lebih dalam lagi akan hatimu, ya Bapak. Sehingga kami dapat melakukannya dan menyenangkan hatimu. Tolong kami, ya Bapak, beri kami hikmat dengan kuasa roh kudismu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hikmat pagi pada pagi hari ini mengambil satu tema, yaitu sahabat karib. Diambil dari Amsal 18, ayat 14 sampai 24. Namun kita akan membaca ayat yang ke-24, yang berbunyi demikian. Amsal 18, ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak, ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara David McCaslan adalah seorang penulis serenungan Kristen yang sudah sangat senior. Ia telah menuliskan sejumlah buku untuk Discovery Series Publisher dan bekerja di televisi Day of Discovery. David dan istrinya Luan tinggal di Colorado Springs, Colorado. Mereka memiliki empat putri dan enam orang cucu. Suatu hari, David mengamati terjadinya perubahan dalam dunia pendidikan kedokteran. Lazimnya, di sekolah kedokteran para mahasiswa dilatih untuk menolong pasien agar tetap hidup. Selain itu, mereka juga diberi sedikit bekal dan kemampuan untuk membantu pasien dalam menghadapi masa-masa menjelang kematian. Namun ternyata, dalam beberapa tahun belakangan, hal ini berubah dengan ditambahnya mata kuliah tentang pendampingan orang yang mendekati ajal. Kini para dokter diajari bahwa apabila mereka telah mengerahkan seluruh kemampuan medis tetapi tidak menghasilkan kesembuhan, maka mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk mendampingi pasien yang sekarat dengan penuh rasa belas kasihan dan menjadi sahabat baginya. Saudara kematian menakutkan bagi sebagian besar kita dan membuat kita kemudian merasa canggung menghadapi seorang pasien yang sudah mendekati ajal. Namun kesempatan terbesar kita untuk menolong seseorang dalam nama Yesus dapat datang selama hari-hari terakhirnya di dunia ini. Alkitab berbicara tentang persahabatan yang tidak memiliki batasan. Saudara orang bijak berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan ada juga sahabat yang lebih karib dari seorang saudara. Dan Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara Yesus adalah tabib kita yang agung sekaligus sahabat bagi kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita ataupun mengabaikan kita. Dan ini dicatat dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Saudara dia meminta kita untuk mendampingi sahabat dan keluarga kita di dalam namanya saat mereka hampir sampai di penghujung perjalanan mereka di dunia. Oleh sebab itu saudara, marilah kita menjadi sahabat karib sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pagi ini kami telah dengar. Bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Betapa Tuhan menganugerahkan kami untuk menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan biarlah hati yang terus mau kami berikan untuk belajar mengasihi saudara-saudara kami. Itulah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam perjumpaan bersama dengan orang-orang terkasih, maupun dimanapun Tuhan menempatkan kami, kami boleh menjadi seorang saudara yang menguatkan, yang menopang, dan membawa mereka untuk semakin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan pada pagi hari ini kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kembali kami memohon pertolongan dan pimpinan tangan Tuhan, supaya kami dapat menjalani hari demi hari sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah melalui kehidupan kami, kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah Tuhan menempatkan kami. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami sukacita serta damai sejahtera di dalam hati ini. biarlah meskipun kami diperharapkan dengan begitu banyak hal yang mengguncang iman kami dan mencoba untuk menjauhkan kami daripada Kristus, kami tidak menjadi goyah, tetapi kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan terus ingat kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi sahabat karib bagi orang-orang terkasih. God bless you.